Hai nih nih bikinan bikinan sendiri kayaknya karya anak bangsa nih madunya udah keliatan nih tuh kalian mau lihat ratu lebah tuh seperti apa ini dia mana tuh ini madunya agak ada rasa pahit-pahitnya ya apakah pahit itu dari getah ini wih lihat wadunya wuuu ini dia sama-sama kita andus dulu hahaha doktrin banget ya ya baunya madu masih air liur lebah nah itu kayak walet dong ini walet apa lebah sebenarnya hahaha serba salah kayaknya bismillah kita akan bikin pepes larva lebah yang asli cuman Zenwok lebah Zenwok oh hohoi balik lagi bersama Zenwok disini kali ini Zenwok lagi di Kampung Halaman di Puriwode Adi Grobogan saat ini kita akan panen lebah madu madunya yang dipanen bukan lebatnya nah ini di depan sana nih tuh aduh 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 gimana kalau ada pohon begini ini gimana kalau ini aduh lecet mobil nih tempatnya ya Hai peternakan lebah kita akan sugar fanen di sana langsung suara langsung disambut sama lebah oke harus safety udah siapin jaket tebal banget Jack lo aman Jack nanti kalau kita dikejar lebah langsung nyemplung ke situ kayak film-film gitu safety number one langsung bawa safety soalnya kita bisa bengkak-bengkak muka badan nih ini prosesi awalnya kita harus nyiapin asap asap ini gunanya buat ngejinakin lebahnya biar mungkin agak pusing pakai karung goni karung goni dijadiin obor disini jadi bunganya itu bunganya rumput sama semangka jadi bunga semangka sama bunga rumput ini sebenarnya adegan berbahaya jangan ditiru ini harusnya pakai kerodong jadi harus pakai selimut nanti ini lagi dibawain lagi diambilin ini bahaya banget sebenarnya si Jack berani banget sih mentang-mentang ngeliat orang-orang disini gak pakai kerodong tiba-tiba bengkak-bengkak muka Jack ini bikinan sendiri kayaknya karianak bangsa ini kayaknya ini nanti dipenuhin iya dong kita akan kasih lihat detailnya bagaimana panen madu dari ujung sana kita mulai let's go safety number one tuh ini kuncinya kalau jalan kita harus smooth harus kayak gimbal smooth jalannya jadi kalau gak boleh bikin gerakan-gerakan yang dadakan lebahnya akan terancam kalau kebakar baru mati terus bongkarnya ini adegan berbahaya tetap pakai safety wah ini banyak nilai rame banget suaranya rame wuuu ya kan lo pakai headset enak kan ini madunya udah kelihatan nih tuh kalau rumput itu agak hitam ini nanti dibeset ini jatuhnya rumput nih lah hitam nih lebah hitam nih kalian mau order nanti siapin nih ini kalau aduh ini udah jelas asli ya madunya asli kalau di Jakarta sana sulit kalian menemukan lebah madu asli itu aduh kalau ini aduh jelas kalau sama Zenok tuh jelas nih kalau mulai di dalamnya nih yaik ratunya yang mana pak mulai ratunya nanti nah ini disini nih wuuu kita lihat lagi dicari ratunya nih sembunyi dimana ratunya biasanya ya jalan mau nelur itu mau nelur dengan nelur kan ratunya aja ratunya aja sebedainya gimana ratunya itu agak besaran dikit oh iya aku sih udah pernah lihat ya nanti para Zenokernya juga harus lihat ratunya itu seperti apa jadi setiap kotak tuh ada ratunya ini kalau disengat di tangan masih bisa ke handle lah kalau disengatnya di muka kalian mau lihat ratu lebah tuh seperti apa ini dia ini dia mana tuh wah ini dia ini dia beda sendiri dia dia lebih panjang pantatnya ini kalau ratunya pergi habislah sudah semua dapet ratunya jadi satu kotak gak mungkin ada dua ratu satu aja dia iya kita akan memisahkan si madunya madunya dari sarangnya bagaimana prosesnya ikutin oke ini kayaknya enaknya mantap padu deh ini di sini loh dibuka dibuka terus dikejiu terus masuk mantap mantap oke 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 ini dia prosesnya nih masukinnya nih lihat Jack langsung diputer dan akan ngalir ke bawah sini kita tekan tes langsung kayak madu emang madu ya oke ini madunya agak ada rasa pahit-pahitnya ya apakah pahit itu dari getah ini ada pahit-pahitnya dari getah itu langsung tembus ke bawah kita sendok wih lihat madunya wuuu ini dia sedap yoo hehehe ini asli tebak asli ini ini dibilang madu asli ya ini langsung panen sendiri terjamin kaseng hehehe hmm sedap nyol nanti kita akan coba masak larva lembah disini ada dikumpulin larva lembah ini larva lembah ini jantan tuh tuh dibeset wuuuuh larva lembah mau coba makan mentah manis kita pangan mentah lih dilun enak lih enak nih tuh nih kita makan larva lembah mentah nih kita endus dulu hahaha enduk trin banget ya baunya madu masih ketika masuk ke mulut dia itu kayak lebih ke arah kayak susu mau nyobain Jack serius kayak susu dia rasanya boleh 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 nah aku aja ketagihan tuh mau lagi tuh dua tuh tadi satu satu kok awalnya nyoba-nyoba lah kok enak perfect ini protein tinggi yang jelas mau nyobain kayak susu dia dia diserang hmm gunanya safety tuh aku pun juga diserang nih sebenarnya tuh gara-gara aku makan itu tadi temen-temennya aku makan dia tau di mulutku ada temen-temennya serang tuh nonduk-nonduk itu kan ditutup kepalanya perutnya kelihatan perutnya diajar terlalu pulang dari sini bengkak-bengkak semua itu terlalu pulang dari sini tapi itu akhirnya juga jadi memangsini itu yang di mulut lu agak rasa gatel-gatel gak Jack? mulut udah mulai gatel lagi ya? selamat menikmati lembah Zenwalk ahoy selamat menikmati susu lebah susu lebah ini? ada berapa lagi? ini lagi? ini royal jelly sebutnya agak asam royal jelly ini apanya lebah? susu lebah susu lebah sebentar lebah juga punya susu gak tau neneknya di sebelah mana air liur lebah air liur lebah stamina makanan lebah ini udah pokoknya lebah yang ngumpulin dah ini gak tau kasiatnya apa tapi bilang wah ini untuk bikin on untuk ada lagi tuh ini banyak kali nah disini dia udah udah itu itu ada ada apa namanya sarangnya terbalut sarang kita bongkar nah ini royal jelly bahasanya langsung kita cicipin ya kita tester test royal jelly lebah bismillah kayak rasanya kayak keju 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 mirip keju rasanya nah disini kayaknya gue sedikit alergi jadi agak gatel-gatel di dalam mulut jadi rasanya kayak kayak keju nanti malam bisa on terus nih untung bini ikut bini gak ikut repot ntar lo tidurnya agak jauhan dari kamar gue aja hehehehehe ya sekarang sudah proses setengah jalan proses pemanenan lebah zenwalk yang kalian nanti bisa dapatkan order disini ini ini lebah asli dijamin ke aslianya ya kita panden langsung sendiri bisa lihat sendiri kok aku disengat kakiku hehehehehehe oh ternyata bukan disengat terlalu parno hehehehe rumput ternyata hehehehe parno gue bismillah Masya Allah Gak makan permen karet gue Beda gak sama yang lebar Ternyata yang dijual yang di Jakarta yang ada sarangnya itu Itu ternyata sarangnya pabrik Terus madunya dimasukin gitu Masuk sarangnya rapi warna putih Kan gak masuk akal Ini kalau asli Asli memang lebah Warnanya gak putih dong sarangnya Biasanya kalau kita order di online shop Beli madu Sesarang-sarangnya itu rapi banget putih Padahal kalau kita panen langsung kayak gini Gak mungkin putih dong Sarang tuh logikanya warnanya begini nih Real sarang Nih Gak putih bersih Men itu pabrik men Putih bersih men Nih kalau asli begini Ini asli ini Bismillah Sedapnya Oh bilang gini Dan gak dimakan nih Dilepek Gak bermain karet Gak 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 Terempet Gak Gak Nah ini proses pemisahan madu dari sarangnya. Terima kasih telah menonton! Oke ini kita baru dapat seperempat panen udah pada tepatin, ngasuh sih bilang orang Jawa ngasuh sih leh. Kita akan bikin pepes larva lebah, ini protein tinggi, asupan tinggi, bumbunya cukup kita taburin. Masak. Masakku. Siap? Masakku. Masakku. Masaknya ini. Bilang stop, bilang stop. Stop. Lagi masih bilangnya. Kita panen madu langsung. Sedap nyok. Ini rambutnya dihajar tahun, jadi dicuci. Jadi nggak boleh pakai minyak rambut. Nggak boleh pakai parfum, nggak boleh pakai minyak rambut. Habis karena diserang. Ini aroma kecuk. Harus aroma ketek. Kematas. Buat matang kakrutnya? Bersil daí sebenarnya? Saya i weg semua. Semuki maksudnya. Yang enggak ada semuki, katanya. Tentang ada semuki atau seng. Enggak Allah. bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillah bismillah rasa masako kalau aku lebih suka original suka mentah tadi coba Jack mau makan kayaknya kayak cocok masako nah ini asli karya lebah ini memang lebahnya yang bikin memang bentuknya kayak gini dan warnanya gak mungkin putih bersih itu gak mungkin, nah paling gak pasti warnanya begini nih nih ada coklat-coklatnya lah kotor lah nah kalau yang dijual-jual online dijual-jual online itu biasanya putih bersih itu dipertanyakan itu yang asli cuman zenbok lebah zenbok ohoi 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita lanjut aktifitas berikutnya Ikutin terus Zenwalk Zenwalk Ahoy Terima kasih telah menonton